Terima kasih telah menonton Setelah itu, kita nyalakan kontak Lalu kita menekan tombol test untuk melihat indikator-indikator yang tidak berfungsi pada unit Setelah menghidupkan unit, kita harus menunggu jarum jam anginnya berada di angka 8 untuk mengoperasikan unit Dan jangan lupa menggunakan sabuk pengaman Setelah mobil diparkir, kita matikan kembali arus listriknya Agar terhindar dari kebakaran yang diakibatkan oleh crossletting listrik Setelah itu, kita membuka keran angin untuk membuang sisa-sisa angin yang ada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton